LPSK Ruli Novian, selamat sore Pak Ruli. Sore Pak Ruli. Sore. Baik, Pak Ruli kami ingin mengonfirmasi, sebenarnya dari LPSK sendiri pernah memeriksa atau mengases Ibu Putri Candrawati? Iya, terakhir ya, kita sudah mengases Ibu Putri minggu ini di hari serasa. Baik, Pak Ruli benarkah pengajuan perlindungan saksi KLPSK itu hanya untuk memberi kesan bahwa Ibu Putri ini hanya sebagai korban, hanya untuk memberikan kesan? Begini, permohonan perlindungan yang diajukan itu kan diposisikan waktu yang bersangkutan membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Jadi, status korban, diduga korbannya untuk LP tersebut. Namun demikian kan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ada penghentian perkara yang dilakukan oleh kepolisian untuk LP tersebut. Namun demikian begini, kami setiap permohonan harus kami proses dengan prosedur yang memang dilakukan LPSK untuk setiap permohonan. Namun kami pada waktu itu memang tidak ingin buru-buru memutuskan permohonan perlindungan dari yang bersangkutan, karena dalam penelahan atau investigasi yang kami lakukan, tentu kami mendapatkan sumber-sumber informasi yang lain. Begitu, Pak. Jadi memang sejak awal LP SK sudah mengetahui tidak ada pelajaran seksual ya, Pak? Kami tidak bilang begitu ya, tetapi masih dalam rangkaian penelahan gitu ya. Sehingga ya, sekarang kan terlihat kan bahwa tidak ada kejadian menurut kepolisian, tidak ada kejadian di TKP. Baik, LPSK sendiri pernah mengasas secara psikologi. Benarkah Ibu Putri ini dalam kondisi sangat terguncang, Pak? Betul. Yang bersangkutan, hasil assessment kami memang dalam kondisi trauma, Pak. Menurut hasil yang kami dapatkan. Tetapi tes itu hanya melalui tes observasi. Jadi ada beberapa tes yang belum dijalani, tetapi berdasarkan observasi, terdapat kondisi trauma. Bahasanya begitulah kurang lebih ya. Namun, kita juga tidak bisa mendalami lebih lanjut akibat apa trauma ini. Nah, itu dia Pak Roli. Jika memang tidak ada pelajaran seksual, lalu traumanya kenapa, Pak? Ya, itu. Peristiwa ini kan tentu begini. Siapapun yang menghadapi peristiwa seperti ini tentu mengalami situasi di mana posisi psikologisnya mungkin akan tertekan. Pemberitaan secara nasional, masif, dan lain-lain sebagainya. Terlebih, saat ini kan suaminya sudah dilakukan penahanan. Dengan sangkaan 3.40 tentu itu membuat situasi psikologis mengalami sedikit goncang ya. Nah, tetapi kami yang ingin kami pastikan adalah apakah betul trauma itu disebabkan oleh kekerasan seksual. Makanya kami sampai hari ini belum memutuskan. Nah, senang berjananya akan kami putuskan untuk permohonan itu, Mbak. Baik, baik. Terima kasih Pak Ruli Novian. Kami juga mohon maaf bahwa sempat ada gangguan audio di awal, jadi Anda harus menunggu cukup lama. Terima kasih Pak Ruli Novian, Jubir LPSK telah bergabung bersama kami.